Sahabat, kali ini saya akan membagikan kepada sahabat bagaimana cara membuat urab dari bahan porang. Nah, kali ini saya akan membuat urab dari porang. Oke, untuk lebih jelasnya, tonton video-nya sampai habis. Let's go! Nah, sahabat, kali ini di hadapan sahabat semua sudah terlihat porang, saya akan jadikan porang ini menjadi makanan yaitu menjadi urab porang. Oke, untuk porang yang kecilnya ini ya, sekalian saja saya akan petik dan ini bisa menjadi bibitan baru nantinya buat ke depan. Oke, saya masukkan saja ke lubangnya yang tadi sudah saya gali, sahabat. Dan sekarang langsung saja kita bersihkan porang ini. Kita bersihkan dulu, sahabat. Ini dia tekstur dari porangnya itu sendiri ya. Nah, seperti ini teksturnya. Oke, saya akan bersihkan dulu sampai bersih dari kulit dan tanahnya ini ya, sahabat. Dan akhirnya porangnya sudah saya cuci bersih. Sekarang kita bisa langsung mengkukusnya. Nah, sekarang waktunya kita kukus porangnya, sahabat. Porang ini bisa menjadi olahan macam-macam sesuai dengan selera sahabat semua. Sekarang saya akan membuat porang dengan tambahan kelapa yang nanti akan, kalau di orang Sunda disebut dengan urab ya, urab porang. Nah, nanti juga sahabat bisa mengolah porang ini menjadi perkedel porang, sahabat. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan kepada sahabat bagaimana cara membuat perkedel dari bahan porang. Sekarang kita kukus terlebih dahulu porangnya ini. Bahan tambahan selanjutnya, sahabat, untuk mengolah porang menjadi satu hidangan makanan ya. Saya akan tambahkan dengan kelapa yang agak tua. Saya akan parut terlebih dahulu kelapanya, sahabat. Nah, nanti kita akan olah dengan porangnya. Sahabat, sekalian kita menunggu hasil rebusan porangnya matang. Nah, saya akan tunjukkan kepada sahabat bumbu yang saya akan gunakan untuk membuat urabnya ya. Sangat simpel sekali, sangat mudah sekali bahan-bahannya. Saya cuma membutuhkan kencur ya, kencur. Di sini saya sediakan 6 siung kencur, kemudian bawang merah, 4 siung. Dan tak ketinggalan garam 1 sendok teh ya. Untuk garamnya disesuaikan saja, sesuai dengan kebutuhan sahabat. Saya akan ulek bumbunya ini sambil menunggu porangnya matang. Sahabat, nah, bumbunya sudah saya ulek. Sekarang kita tinggal menunggu porangnya matang. Dan kelapanya sudah saya siapkan ya, sudah saya parut kelapanya. Nanti bumbu yang sudah saya ulek ini campurkan dengan kelapa. Lalu kita nanti aduk-aduk sampai rata dengan porang yang sudah kita kukus, sahabat. Sekarang kita campurkan dengan parutan kelapa bumbunya. Kita campurkan saja, sahabat. Nah, nanti kelapanya ini kita kukus kembali. Supaya matang ya, karena ini kelapa mentah. Jadi kita perlu dikukus. Nah, sudah, sudah kalis, sahabat. Sudah tercampur merata. Sekarang kita lihat dulu kukusan dari porangnya dulu ya, sahabat. Hati-hati, panas, sahabat. Nah, ini sudah kurang lebih saya kukus ini 30 menit ya. Sekarang kita tinggal lihat apakah sudah matang rebusannya. Wah, ternyata sudah matang, sahabat. Sudah empuk. Sudah bisa kita tusuk dengan menggunakan garpuh. Nah, sudah matang. Sekarang saya akan kukus di atas porangnya ya. Oke, sekarang saya akan kukus di atas porangnya. Kita simpan di atas tumpukan porangnya, sahabat. Nah, kita kukus bareng-bareng dengan porangnya. Oke, kita tunggu kurang lebih 5 menit. Sahabat, 5 menit sudah berlalu. Lalu kita matikan kompornya. Dan kita siap tiriskan parutan kelapa dan porangnya ya. Nanti kita campurkan parutan kelapa dengan porangnya. Nah, sahabat. Porang dan parutan kelapanya sudah saya simpan. Dinampan ya. Sekarang kita tinggal aduk-aduk sampai merata. Dan porangnya tercampur merata dengan parutan kelapanya ya. Nah, sekarang ini masih panas, sahabat. Lihat, asapnya masih terlihat. Kita nanti aduk-aduk ya. Dan nanti kita siap untuk disantap dan disajikan kepada keluarga. Kita aduk-aduk perlahan supaya parutan kelapanya tercampur merata dengan porangnya ya. Oke, kita aduk-aduk. Nah, ini dia olahan porang yang dicampur dengan tambahan kelapa parut, sahabat. Yang sudah dicampur dengan bumbu-bumbu tadi ya. Saya sudah ulek. Nah, ini dia. Makanan urab porang atau orang Sunda, orang Ciamis bilang urab suwog ya. Nah, ini dia. Urab suwog khas Ciamis. Yang saya sajikan kepada sahabat semua. Nah, ini dia. Sahabat. Urab porangnya sudah saya selesai buat. Sangat simpel sekali, sahabat. Cara pembuatannya. Bahan-bahannya pun sangat mudah sekali. Nah, ini bisa menjadi cemilan buat keluarga kita ya. Dan sekarang saya akan coba cicipi urab porang ini oleh sepupu saya ya. Namanya Ami. Nah, namanya dicicipi oleh Ami. Ini gimana rasanya? Enak. Mantap ya. Ternyata mantap sekali porangnya, sahabat. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai cara pembuatan urab porang, sahabat. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Walaupun cara penyampaiannya sangat sederhana sekali. Dan video selanjutnya saya akan tunjukkan mengenai bagaimana olahan porang selanjutnya. Yaitu perkedel porang ya. Oke, terima kasih sahabat. Hatur Nuhun.